Puluhan botol minuman keras berbagai merek termasuk miras lokal dan 7,5 kg ganja kering hasil sweeping Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini dimusnakan. Puluhan botol minuman keras dari berbagai merek serta narkoba jenis ganja yang dimusnakan ini merupakan hasil kerja keras Satgas Pengamanan Perbatasan selama 9 bulan melakukan razia dan bertugas di wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini. Antara lain adalah Satgas Raider 501, Pasukan Bacra Yuda yang bertugas di Skow, Satgas Yonif Raider khusus 644 Walet Sakti di wilayah Senggi, dan Yonif 121 Macan Kumbang di wilayah Arso, Kabupaten Kerom. Selain minuman keras dan ganja, dan Rem 172 Peraja Wirayakti Kolonel Infantri Binsar Sianipar yang memimpin pemusnah narkotika tersebut mengaku ada beberapa senjata api baik rakitan maupun jenis organik yang berhasil disita oleh petugas namun tidak dimusnakan melainkan diamankan. Bahkan barang bukti hasil kesempatan kita di wilayah Perbatasan ada berbagai macam jenis minuman keras, kemudian juga ada gajah, jumlah yang cukup besar, dan ada juga beberapa barang-barang lain yang ilegal yang tidak kami tampilkan di sini, yang kita konsumsi sendiri seperti ada senjata-senjata rakitan dan organik yang itu juga merupakan barang ilegal. Nah, khusus untuk barang-barang yang kita musnahkan hari ini ini sengaja kami musnahkan hari ini karena Batalion 501 akan mulai kembali sore ini atau malam ini. Lekirannya kami ambil waktu terakhir hari ini untuk bisa memusnahkan bersama-sama sebagai bentuk juga wujud kami berkomitmen yang sama dengan komponen bahasa yang lain untuk kita memperangi miras dan harboba. Peredaran miras dan ganja di wilayah Jayapura dan sekitarnya sudah sangat memprihatinkan. Banyaknya penangkapan upaya ganja dari negara Papua Negini terus dilakukan. Berbagai pihak diminta berperan aktif turut memberantas peredaran barang-barang terlarang ini sebagai upaya melindungi masa depan dari generasi muda. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, kontributor INews melaporkan.